Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waduh wabarakatuh waduh kawan lagi stress pakai etika lah gak ada jawabannya gak nampak ya absurd absurd sama kayak kemenangan Indonesia agak absurd kemenangan absurd buat ngatah iya karena penalty bukan karena ini bukan proses kan gak ujuk-ujuk orang dapet langsung dapet semua proses kecuali yang bapak itulah proses geng berarti mau apa yang gembira lagi yang gembira kita oke tribuners kembali kita berjumpa dalam program tenangan bebas untuk episodenya mungkin untuk kesekian kalinya untuk topik masih hangat ini bang ya tentang kemenangan tim Indonesia selamat sekali pokoknya kemenangan perdana tim Indonesia masih ada di tahun 2004 masih ada sedikit asa asa asasi asu oke bang silahkan komentar bang kita bergembira lah dengan kemenangan itu cuma ada lagunya tuh bang apa bergembira cuma jangan terlalu panjang ini kita akan menghadapi pertandingan penentuan di Jepang di Jepang di Jepang hidup mati juga ya hidup mati lah kalau menang kalau menang kalau seri tetap hidup kalau seri dua-dua masuk kemungkinan tapi sayonara dulu buat Vietnam sama-sama itu kok cari mana Vietnam mana Malaysia emosikal di kant sebelah banyak kena leceh where is Vietnam where is Malaysia i'm Indonesia di Malaysia lagi heboh sekarang oh kenapa bang para netizen ya mendukung Indonesia netizen Indonesia sama Malaysia kan 11-12 kan 11-12 sama-sama apalah julid lah julid dan gak mau kalah kalau ngomong nah sekarang mereka meributkan naturalisasi Malaysia yang menurut mereka naturalisasi yang salah dan kita mengikut Indonesia tapi Indonesia yang dulu kan ada pemainnya yang botak itu iya yang botak licin itu botak licin itu botak licin dari Afrika 37 umurnya rupanya mak yang main di Liga apa kan yang main di apa JDT iya di Liga Malaysia kan iya 37 37 ya sebenarnya dibotainya cukurnya tapi apalah arti umur arti lah performnya beda lah setidaknya dia direkomendasi itu kan pasti ada nilai-nilai plus gak tau makanya itu lah yang di pertanyakan oleh netizen apa nilai plusnya kawan ini banyak pemain lokal lebih bagus dari dia kok kalau ada yang lebih muda kenapa harus yang lebih tua kan begitu iya makanya yang udah aku ngerti maksudnya kalau ada pemain-pemain yang lebih usia ya boleh dibilang ya 20-30 lah ya kan sepanteran itu masalahnya kaptennya tua kali itulah gak cocok udah ganti kan sama yang lebih muda gak seujuk-ujuk kapten yang muda ini bisa memimpin harus di siapa paling tua apa kita kapten Indonesia Jordi Amat hmm berapa umur ya 31 ini sama kayak dulu kapten kita Pak Iman sama kapten kita dulu Pak Iman poniman siapa ponario ponario pengajarin pemain yang baru itu maksudnya jadi ya tapi ada proses ini mak jadi si yang ponario dimain kan buka ansari yang dimain kan yang kakek-kakek bukan ponario nya ya pada akhirnya nanti ansari itu kan akan mendelegentanasikan aku ngerti ya ngerti kan soalnya gak nampak jawaban dari kawannya ngerti tapi Malaysia tadilah ya mereka sedang dimana kita posisi kita sekarang ya kita secara peringkat lebih tinggi dari Indonesia 120 Malaysia kita naik 5 peringkat ya naik 5 peringkat ya dari 47 ke 42 sekarang 142 ya aku pikir 47 nya gak pake angka 1 147 sekarang 142 masih ratusan di kalahkan 90-an semalam Malaysia kita berada di posisi mana ini sekarang kan ya kita melakukan naturalisasi tapi kita adalah tim tertua tim tertua di Piala Asia ya dengan rata-rata usia tertua Malaysia dan kita berhenti di babak pertama babak bunyak lagi silahnya 2 kali main 2 kali main tanpa cetakul ya tanpa cetakul ya belum tau nanti terakhir nah makin hancur makin hancur lah udah tapi udah sayonara belum Malaysia kan udah sayonara kan gak mungkin WO kayak main parkam kan kalau aku WO aja lah daripada buat malu sama Korea korea pun mana mau buat pemalukan nah semalam itu sebenarnya Oman, eh apa? Malaysia lawan siapa? Bahrain ya? Bahrain kan? Malaysia lawan Bahrain, aku berharap itu Imbang Satu-satu misalnya gitu kan Dari mana Anda analisi Sabang? Ini, supaya Indonesia bisa punya peluang Sekarang kan Indonesia itu berada di peringkat dua Karena Bahrain menang itu di peringkat dua Daptar peringkat tiga terbaik Bahrain Indonesia, kemudian Oman kemarin Sama Thailand Di bawahnya itu kayaknya Ada Palestina Ada Hongkong Hongkong, seri sama Korea ya? Hongkong, seri, apa ya? Satu lagi ya? Pokoknya itulah Kalau semalam Andai kata Bahrain dengan Malaysia itu Bahrain dengan Malaysia itu seri Itu kan nilainya sama-sama Satu-satu Lawan mereka di pertandingan terakhir Itu berat-berat Sama-sama berat Dan kemungkinan itu kalah Kemungkinan itu kalah Dan ini membuat dari grupnya Malaysia ini Grup F Grup E Grup E ini Tidak ada perwakilan untuk Yang ketiga Untuk peringkat tiga Karena dua-duanya poinnya satu Kan sama Korea main Korea dan Jordania Bahrain main lawan Jordania Kemungkinan kalah Kemudian Malaysia main sama Korea Kemungkinan juga kalah Kan artinya nilai mereka tinggal cuma satu Cuma satu Artinya dari situ Dari grup itu Kita bisa coret Berkuranglah satu Saingan Indonesia Nah ternyata Bahrain menang Nah Bahrain menang Poinnya tiga Sekarang di atas Indonesia dia Nah kita bisa silisigul aja Di atas Indonesia Kalau di peringkat tiganya Di kelas Indonesia Sekarang kita sering kita nengok Poin peringkat tiganya aja Karena kalau kita Indonesia ini masih berpeluang Untuk menjadi Peringkat dua Tapi kan lawannya Jepang Ini artinya Langsung naik ke peringkat tiganya Sekarang Artinya ini Satu Satu pertandingan Kalau dibilang apa ya David lawan goliat Tinggal lihat kelemahan goliat aja Iya di ketapel aja Atau ketapel Kalau misalnya Samson atau Simson Ketiaknya dipotong Itu benyamin Kalau Samson asli Rambut Benyamin yang ketiak Bagaimana yang pilih penyamin Bagaimana yang pilih penyamin Bagaimana yang nyukur Ketiak pelatihnya Antara Indonesia sama Jepang Itu ibarat bumi sama langit Jepang itu Tapi kok pesimis sekali ya Kita bukan pesimis Kita sebagai Orang Indonesia Yang punya akal Kita sebagai orang Indonesia Ingin Indonesia itu Bahkan menang Kalau kita pikirkan Bahkan Kita ingin Indonesia menang Tapi kalau hitung-hitungan teknisnya Kayaknya Dari mana bisa menangnya Gitu kan Jepang itu peringkat 16 Jauh kali ya Indonesia 142 Berapa kali lipat itu coba 6 kali 4 kali 4 ya lah 4 kali 4 7 4 kali lipat 8 Oh 16 ya 16 16 kali 8 ya 8 kali lipat 8 kali lipat Kan dasyat itu kan Nah makanya Kita mungkin berharap terlalu tinggi Kita bermimpi Mimpi yang indah kan Tapi kalau mimpi itu Ternyata memang Tidak bisa terwujud Ya namanya mimpi Kita harus Sedari sekarang Mungkin kita menyiapkan diri Menyiapkan mental Untuk menerima kenyataan Menyapkan mimpi basah Tapi lagi berkelahi Menang Mengalahkan Jepang itu Sama kayak mimpi basah Enggak juga Jangan pisi men Kita harus tetap berharap Apapun bisa terjadi Doakan aja pemainnya Keepernya cedera 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 Itulah Doa doa terakhir Sebenarnya Indonesia ini punya peluang Sebenarnya ya Karena keepernya calus Keepernya mirip-mirip Onana nih Mirip Onana Oh iya Besar rak mamanya Bepan kali bangga Lawan Jepang bisa Lawan Vietnam kebobolan dua Lawan Kebobolan dua Bayangin lah Jadi semua Lini itu Jepang itu bagus Superior Keepernya enggak Keepernya enggak Lalu si Tayong bisa melihat Ada Bang ini keepernya yang dibuatnya Waktu jumpa Jerman menangnya itu? Bukan Bukan Itu mana keepernya? Ini keepernya baru Empat lah Kalau enggak salah aku capsnya Tapi enggak tahu lah Apakah waktu lawan Jerman ini Dia keepernya itu enggak Ini keepernya lokal nih Artinya keepernya Seri Zosaka Belum tentu dia main juga Nanti kan melawan Jepang Eh melawan Indonesia Dia antara keepernya Keepernya Jepang ini Dia keepernya utamanya Dia pula utamanya ya Tapi itu soalnya Berarti jauh Tapi lebih tinggi Alkan bagus kayaknya Daripada dia Makan berharap Bola-bola Sundul tuh Kayaknya Arhan Maki Yang akan main ini Berarti kita mengharapkan Belur dari Kemarin enggak Enggak dimain Disimpan Belur dari Keeper Jepang lah ya Kalau memang dari sisi Lini Jepang Kalau aku Aku berpikir Itu satu-satunya Kesempatan Indonesia Selain itu kan Bidang Enggak ada par Jadi ketawa Enggak ada par Baru ketawa Semalam siku ketawa Semua ketawa Itu kayak kartu merah Sikunya Tapi memang Kartu kuning Patah ya bang Si apa Patah Patah Kemungkinan enggak main Tuh Juri Amat nanti Main pakai topeng Dia bang Katanya Aku tetap mau main Tapi tetap pakai topeng Masker atau topeng Kata Jordi Ahmad Untuk mengantisipasi Jadera lagi Maka jangan mancung-mancung Gali Jangan maju-maju Gali Kayak bagnya Kroasia Kemarin Bel Dunia Maksudnya Mama jangan maju-maju Gali Melawan yang Jago kungfu Nah itu satu Kayaknya Kesempatan Indonesia Itu satu-satunya itu Seru bang Menantikan pertandingan Jepang-Indonesia Ini seru nih Ya Ini hal yang Berbeda lagi Hal yang berbeda lagi Dari Timnas Indonesia Dulu Dulu ya Kalau sebelum di era Sekarang Kalau kita melawan Thailand Kita sudah Sudah ini Atau lawan Vietnam Aduh kalah Ini mah Lawan Jepang Masih ada Berharap kita menang Kan geblek Kalau menang Bisa menang Bisa Masih ada Kesempatan Sering bisa Artinya Artinya apa Bukan Artinya Sudah mulai Kepercayaan diri Sudah tumbuh Kepercayaan diri Pemain Kepercayaan diri Supporter Supporter kan Kadang-kadang Terlalu percaya diri Malahan Over kan Bisa ini Menang Lawan Jepang Jepang loh Gitu loh Kalau kita bilang Kalau dulu kan Kita Flashback 5-6 tahun lalu Ketika kita berhadapan Sama Thailand Misalnya Di AFS Semua udah pesimis Akal Sama Thailand Pula jumpa Jumpa pula Sama Thailand Kok gak di final Aja Seperti itu kan Ini Jepang Lawan kita Kita masih bisa Berpikir dalam kepala Bisa Bisa temakan Bisa temakan 10 menit Bertahan tanpa gula Jadi bisa gak Artinya pride kita Sudah sekarang Sudah lebih besar Lebih bangga kita Dengan tim nasional ini Ada rasa Percaya diri kita Walaupun Ya Kita doakan juga lah Aku pun seperti itu kan Setidaknya Melawan Jepang itu Ada perlawanan lah Pak Iya Kalau bisa Perlu kita harus Defend Atau apa Memang kalau Kalau hitung-hitungannya Masuk Ini semua Sebelum Indonesia Melawan Jepang Indonesia itu Udah bisa masuk Untuk selalu Kalau Satu Kalau Cina menang Lawan Kalau Qatar Menang lawan Cina Palestina Imbang Lawan Lawan apa Bukan Sorry Palestina Lawan Tajikistan Palestina Imbang Lawan Tajikistan Poinnya Satu Ahud Satu Saya kita coret Kemudian Hongkong Hongkong Melawan Palestina Uniman Arab Iran Oh berarti Sorry Sorry Tadi Udah Bawa aja Hongkong Seri Tajikistan Lawan Lebanon Sorry Tajikistan Lewan Lebanon Seri Kemudian Suryah Lawan India Seri Satu lagi Palestina Lawan Hongkong Seri Masuk Indonesia Enggak perlu Lawan Jepang Mau kalah Lawan Jepang Masuk Indonesia Masuk Indonesia Asal jangan kalah Banyak kali Enggak apa-apa Mau kalah pun Karena poin Indonesia Kan tiga Yang lain-lain Ini poinnya satu Bisa nilainya Tiga Kita kemen Kita lawan Lawan Thailand Ini Suryah Poinnya satu Sorry ya Tajikistan Poinnya satu Lebanon Poinnya satu Kalau mereka main seri Ya kan Dua Kalau mereka main seri Ini Dua Dua poinnya Iya Kita lebih unggul Iya Dan kalau Qatar Menang sama Cina Cina poinnya cuma dua Cina poinnya cuma dua Dua kali seri Artinya Dari grup ini Tidak ada peringkat duanya Makanya Indonesia Berpeluang Tambah lagi Qatar menang lawan Cina Ya milih Cina tetap dua Ya kan Kemudian Tajikistan Lawan Lebanon Ini Cina ini Ini kan Konsep Apanya Regulasinya kan Peringkat satu Peringkat dua Tetap masuk sebenarnya Cina Kalaupun Asalkan Tajikistan dan Lebanon Itu main seri Ini peluang untuk Indonesia ini Di grup ini Indonesia peluang Nah kemudian yang kedua tadi Surya nilainya satu Sekarang India poinnya nol Nanti Surya main sama India Kalau seri juga mereka berdua Surya poinnya dua India poinnya satu Masih lebih banyak Indonesia Coret dari sini Kemudian Palestine Lawan Hongkong Palestine poinnya satu Hongkong poinnya nol Imbang lah misalnya kedua ini Memang itu Palestine sama Hongkong? Ini memang ya Pada pertandingan terakhir Kalau Palestina Hongkong seri Ya masuk dari sini Indonesia Atau Hongkong yang menang Karena Hongkong selisih golnya jelek Atau Hongkong yang menang Lawan Palestina Masuk Indonesia Nah kalau ini oke lah udah Ya kan Jangan terbantai lah nanti Jangan pula kalah 6-0 Makanya kita tunggu ini Sebelum pertandingan Karena ada pertandingan Yang ini tadi Kalau misalnya Sesuai skenario Kalau sesuai skenario Itu yang masuk itu Bahrain Kemudian Oman Indonesia Sampai setelah lagi siapa? Begitu Asal yang tadi seri-seri semua Tapi kalau Surya menang Poinnya empat Pakistan menang tuh Tajikistan menang Poinnya empat Palestina menang Poinnya empat Pokoknya gak boleh ada yang menang Dia berapa terbaik bang? Empat Empat? Dari tiga terbaik itu empat tim Kita harap berseri semua kan? Nah makanya itu Tapi siapa tahu Siapa tahu Kejadiannya seperti itu Makanya nanti kita lihat nih Ini main nanti jam Sembilan ya Kalau gak salah nanti malam Main ini Antara Tajikistan, Lebanon Katar, Cina Nanti malam main Rabu Rabu Kita rabu Agak lama kita istirahatnya nih Agak lama Dingin agaknya Jepang pun bapuk Bagi dingin Gak apa Jepang-jepang kan bisa cepat sembuh Kayak Jodhri Apat Ya Hidungnya agak lebih Thailand Udah pasti masuk nih ya? Thailand sudah? Sudah empat dia Poinnya Antara dia Peringkat tiga atau kedua Siapa aja di pantai Thailand? Oman sama Kyrgyzstan Eh, Kyrgyzstan dia menang Oman seri? 20 Oman seri 0-0 Kasih lah ya Nanti main sama Arab Saudi Gak pengaruh lagi Pengaruh lagi Satu dua itu Gak pengaruh lagi Jadi kalau misalnya Thailand Kalah lawan Arab Saudi Bisa masuk peringkat tiga lah Iya dia peningkat tiga Kecuali Oman menang lawan Kyrgyzstan ya Kalau Oman menang besar lawan Kyrgyzstan Nah Kyrgyzstan lu menang pula lagi Kan dia head to head Eh to headnya kan sama Oman seri Iya kan Oh iya betul Iya kan Head to head dia sama Oman Timbang Makanya siapa yang menang Lebih banyak Banyak ya Kenapa Oman seri ya dia Kemarin kan 2-0 Thailand Kalau Oman menang 3-0 Ya Oman yang naik peringkat dua Dia peringkat tiga Apa udah pasti masuk Thailand Selamat untuk Thailand Masuk ke Bapak-bapak besar besar Peringkat ke? Belum tahu Tapi dia Dua sudah pasti Dia sudah pasti Harapannya Indonesia harus seri lah Minimal Kalau makin banyak Asia Tenggara yang masuk Masuk besar kan makin diberitungkan Seri lah Karena Singapura udah nunggu tuh Piala kardus Piala kardus Indonesia menolak menjadi tuan rumah katanya Karena Kata Eric Thayer Kami belum siap Piala dunia udah siap Piala dunia udah siap Ada-ada Memang gak mau ikut ya Ngapain coba ikut Betul Males ya masih AFF Males ya Kecewa Kita level Dan dunia ya kan Bukan Ya Kalau-kalau ngirim tim boleh lah Nanti mungkin tak tim keberapa Tim-tim dari Pemain-pemain Liga 1 Yang dikirimkan kan Karena pemain abroad Abroad ini gak mungkin dilepas Gak mungkin dikasih Kan gak gendah kan Dikasih tuh gak gak sih Sedang agenda pipa Ada kadang-kadang ngeles-ngeles Biar gak apa Apalagi cuma agenda Sempat Terakhir ngejung-ngejungnya Dimainkan usia 20 nanti Gak masalah Kakut juga klub ini kan Ngelepas pemain Nanti cedera Kayak Muhammad Salah Cedera Cedera Hancur Cedera Ambilan negara ya Amstring Ambilan negara Tapi kan gak ada Ini kan Gak ada hukuman ketika kita Gak ikut serta di AFF Gak ada Kalau ikut serta Kita tetap ikut Ikut Cuma menjadi tuan rumah Gak mau Cuma aja Mengapain coba Kalau juara Ya juara Gitu aja udah lah Paling Epo Cuma apa aja Kebanggaan ini aja Kebanggaan Memang kita belum pernah juara AFF Belum pernah Runner up sering Runner up sering Belum pernah Tapi Coba bisa dilihat di Piala Asia ini kan Singapura yang berkali-kali jadi Juara AFF Gak masuk Vietnam yang berapa kali Out Malaysia Out Tinggal Thailand Kalau Thailand Memang kualitasnya dari dulu Kita udah tahu Stabil terus Stabil Pergantian pemain Regenerasinya Tetap bagus mereka Sudah pun stabil lah Di situ aja dulu Kayaknya udah punya template Udah punya template Taiwan tuh Template Tau template Pak Bukan istilah Asik Ya orang gak bisa Mopan nih Minam lah Minam Biar gak Selek Tempat itu Jangan receh Apalah Tanya Mana Lari Mana Kalau tidak bisa Jawab Gitu Sama Pemain Ini Ujbekistan Asmabu Berat Berat Jadi kita tunggu bang ya Rabu ya Indonesia Rabu-rabu Tapi kalau kita mau Apa nih bang Kita live reaction lagi ya Satu ya Jepang Indonesia Jepang gimana Kita dari Indonesia dulu atau Jepang Land up lah ya Land up Land up Indonesia kayaknya Formasi yang sama Barang karya Lebih banyak Bagnya Oh gitu ya Berubah ya Atau Gelandangnya bisa jadi bag Sandi Gold bisa jadi gelandang Apanya Pertahanannya Inilah Bukan pagar bus Tapi pagar berbau Tempok Cina Sepanjang Sepanjang jalan Di pagar Ya STI merubah lagi ya Ini Strategi Indonesia Ketika melawan Tepat Lampur AnSan Al-Najib lah 4.2 Semalam Diterap 프로 Justin Hapner, kemudian Ivar Jenner, Marcelino, kiri Kanan, Egi Tinggal Struik sama Depan Struik sama Sayuri Sayuri jadi penyerang 442 Egi yang jadi penyerang, Sayuri di kanan Egi penyerangnya Egi di belakang Jadi dia, siapa tuh? Struik di depan, Egi di belakang Ngikut aja deh Strateginya Berhasil di babak pertama Walaupun Egi Kalau kita lihat kan tidak dominan Dengan bola Tapi ketika pergerakan Egi itu Merusak pertahanan kena, memang iya Karena umpan dia pun Tak terduga Jadi orang melihat itu Struik sama Egi disorotin kan Karena mungkin, ya gak tau lah ya Dalam pandangan pemain Indonesia Kalau sliker itu harus dapat bola Dapat bola, sub, dapat bola, sub gitu kan Ya memang gitu Cuma ada peran lain dari sliker itu kan Yang justru dominan itu kan semalam Marsilino yang sama Sama Sayuri yang Mereka yang justru didorong Untuk masuk ke tengah gini saya Pergerakan si Sayuri sama Sama Marsilino selalu begini Dari samping masuk ke dalam Dari samping masuk ke dalam Yang dua justru menebar Ya, Struik ke kiri kanan Egi juga seperti itu kan Maka mereka jarang dapat bola di kakinya Seperti itu Jadi mereka Menyeret Membuka ruang di tengah Pemain Vietnam yang Padat kan Pemain Vietnam itu kan padat di tengah itu Jadi sama Struik dan Egi itu dibuka Dipecah Jadi ini bisa masuk Karena mereka mengikuti Berkali-kali strategi ini berhasil Dan yang Mengeksekusi Si Sandy Wolf Heran aku kok Sandy Wolf kok bisa Sampai ke tengah ini Dari mana jalannya ini Padahal dia Stomper kan Stomper tuh Kok bisa Itu dan itu bola hidup Bola hidup kan Yang Yang di cross sama Arhan Eh bukan Arhan Habner Yang disundul Yang disundul dia Yang kuat kali Bisa belok-bolanya Kan bola hidup itu Kok bisa dari bawah Naik ke atas Dan itu bukan satu kali ya Tiga kali ya Seperti itu Mungkin yang maju Habner agak bertahan Selama ini dia Apa St. Wolf Dicadangkan Gak dikasih Pemenin-pemenin Nah inilah dia Ditunjukkan ya Masin Tayong ya Tapi memang bagus Kemungkinan Lawan Jepang Bisa jadi kayak gini lagi Gak ini ya Sangat Itu mungkin Ada perubahan lagi Belum pernah main Dimainkan Kayaknya Sangat beresiko lah Kalau lawan Jepang Seperti itu ya Bagus Yang seperti kemarin itu Sebenarnya Itu pemain belakangnya Enam Ini kan Empat Empat sejajar Tambah dua Ifar Jenner Sama si ini kan Anto Berjenner sama Habner Kendali serangan itu Dibebankan sama Marcelino Sebenarnya Bukan Jenner lagi Tapi akan bagut sama Simpannya Belum main Kemarin kan disimpan Akan bagut Karena mungkin ada kartu kuning Dia takut mungkin Kartu kuning lagi Atau mungkin menggantikan Jordi Ahmad Barangkali ya Menggantikan Jordi Ahmad Untuk main kepala Karena keeper Jepang Tadi calus kan Jadi kemungkinan besar Mungkin Arhan lagi Yang akan mainin Untuk kalau Mungkin Patinama mungkin Bawa tebu Atau bukan dulu ya Memang Asnawi mungkin dicadangkan Sandi Wolves yang dimainkan Karena Betul padu kemarin Kemarin dicoba Benar Si Jordi Ahmad sama si Sandi Wolves kan Pas dia dapat Cuma ini Ada beberapa analisa Kenapa Sandi Wolves Dan Patinama itu Darang dimainkan Di posisi aslinya Sebagai Back sayap Karena Sementara Di klubnya masing-masing Ini pemain intin Yang gak tergantikan Di klubnya masing-masing Sebagai back sayap Ya kan Kenapa Mungkin karena Sintayong Menganggap Indonesia tidak punya Striker yang mumpuni Untuk mengambil Umpan-umpan crossing Orang ini Jadi kalau striker yang sekarang Dikasih umpan kayak gitu Gak ada gunanya Gitu loh Strip gak mampu Bagus Jadi misalnya Kalau misalnya Nanti ada Orat Mangun Misalnya Atau kemarin Inginnya kan Si siapa yang Yang dicari Indonesia Ini kan sekarang Striker grade A Siapa yang kira-kira Bisa untuk Menyambar umpan-umpan itu Ada tipikal Striker nomor 9 Di Indonesia Tiga orang Tapi tiga-tiganya Sekarang gak dipakai Sementara Ini kenapa Karena memang Memang kayaknya Kecuali Sananta ya Sananta karena cedera Cedera ini Kenapa dia Tiga-tiga Dua kali Tidak masuk Bahkan ke dalam Land-up Denny cedera juga Enggak maksudnya Dendy kan gak pernah Dimasuk Enggak bisa Karena itu kan Striker tipikal nomor 9 Indonesia ini Mungkin makanya Sintayong kenapa Ngambil Dendy Dan kenapa Ngambil Dimas Derajat Terus masuk Karena mereka Di Liga Indonesia Di Liga 1 Striker yang Paling mumpuni Untuk nomor 9 Cuma mereka Si Apa itu kan Lili Pali kan bukan Tipikal striker nomor 9 Tidak Dia nomor 10 Atau 11 kan Dia tipikalnya Sayuri Tipikalnya Marcelino Dia kan Sama Satu-satu Tipikal Witan Egi Sama Dia bukan Striker nomor 9 Walaupun dia Ngetak banyak goal sekarang Dia bukan Striker nomor 9 Justru masalahnya Sekarang Tiga-tiga Striker nomor 9 Gak dipakai Tiga-tiganya Yang dipakai Justru Striker Sama Hoki Caraka Semalam Nah Dari Striker dan Hoki Caraka Kemungkinan Si Siapa Sintayong itu Menganggap Mereka Belum Belum Pas 100% Untuk mengambil Bola-bolanya Dari Sandiwos Sama Sulu Makanya yang dipakai Itu sekarang Tetap Arhan dan Asnawi Yang kalau crossing Gak bagus-bagus Amat Sebenarnya Kalau crossingnya Patinama Crossingnya Sandiwos Sulu Mencaruslah depan Siapa yang menerima Calus Setelah serangan balik Boleh kita kritis juga Kayak Hoki kemarin turun Nampak kali bedanya Megang bola pun bingung Hoki padahal depan gaung Kalau lebih cepat lagi Atau Gak usah digiringnya lagi Dapat bola takutus Dia pakai ancang-ancang lagi Gini lagi Apalagi dia Kokang Disambarlah Mungkin kalau di Liga Indonesia Masih bisa seperti itu Karena back-backnya Gak ini Apalagi kalau Melawan back Jepang Kayak gitu Masih Masih dicucukkan Gini-gini Bisi-bisi Cucuk aja Cucuk gitu Segedeng Walaupun entah kemana-mana Untung-untung Goal kan Goal bagus Kalau entah dapat Ribbon kan lo Dapat Mungkin bisa ditahan Ribbon Lain kejadian Ini Sambar Sampai gak bisa tidur Gara-gara itu Kecarakannya Aduh sayang kali Kalau gak dia Takgul Jadi gimana Bapaknya Hoki Bapaknya Hoki Bapaknya Hoki Kayaknya dia belum Hoki Tapi disini Di statistik 541 Dibuat Sama 541 5 perusahaan Bunga ambil 6 ya Bisa jadi 6 Untuk ini ya Lawan Jepang Sepertinya mungkin inilah Karena disini 5-4-1 Waktu melawan Vietnam 5-4-1 Kalau misalnya Menit 80 Masih kosong-kosong Bisa jadi 7 juga Itu Back Atau Menit 70 Sudah bertahan Menerapkan ini Menerapkan Semangat juang Sama anak-anak Indonesia Ini ingat aja Perjuangan 45 Bagaimana waktu dia Bom Nagasi Jepang Nagabona Merebut apa Merebut Apa Pernah di Menar di Copet jam tangannya Naga Bonar Oh Yos Lagi mabuk dia Arigatou Berarti strategi Nagabona Perlu diapain ya Stop Hilang jam tangan Tuhan Bisa mana strategi Nagabona Kita buat Tunduk-tunduk aja Tunduk dulu Habis itu Serang dari samping Habis itu Copet jam tangan Kalau perlu serang dari Luar lapangan Boleh Jangan lah Ya betul Itu strategi Kalau tendangan bebas Nanti kan Misalnya dapat Tendangan baik Jadi kan Jadi dia nunduk Berarti 541 ya Sepertinya Inilah yang akan Dipilih oleh Sintayang Habner di bawah Tapi apa Tidak terkesan Terlalu bertahan Tapi kemarin Ketika Apa Apa Elkan Bagot Cedera juga ya Ketika Si Jordi Ahmad Itu keluar Yang masuk Rizki kiri Langsung jadi kapten Sama Posisinya sama Hanya saja Kemarin Mungkin ya Apa Sintayang itu Ingin back Yang lebih agresif Kalau si Bagot kan Tidak agresif Tidak agresif Semalam pun Semuanya Habner Mungkin Si Orang Vietnam Sudah tahu Kelemahan Si Elkan Bagot Dia bawa lari Habis Makanya Dimainkan Sintayang Panjangan Makanya Orang sudah tahu Mana titik Kelemahan Indonesia Ini Elkan Bagot Gak sibuk lari Lari kan Dimainkan Sintayang Kalian Kalian Supaya menghindari Kartu Juga kan Jepang Masuk Habner Kembar Bersambung Jepang Dia enggak grogi Lepak Habner Cocok main Di apa Di Indonesia Ada Sintetis Jadi 541 Siapa Siapa Belakang Kayaknya Ernando Ari Tetap Pastinya Tidak Akan Mengambil Bukan Bukan Sini Bukan Sandi Wals Bukan Ernando Ari Kayaknya Ernando Pasti Dan Tidak 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 Mengambil Risiko Pasti Kayaknya Ernando Tadi Enggak Mungkin Ngambil Risiko Sintayang Menurunkan Si Nadio Misalnya Siapa Bagus Perform Baru MPV 55 Di Belakang Sepertinya Enggak Berubah Ada yang cedera Kemarin Yang hidung Cedera Ya Jodi Amat Tapi Dibilang Ilham Tadi Sudah Menyiapkan Topeng Itu Dia Ngetak Gula Juru Bisa Jadi Nagabonar Tidak Samurai Pak Juru Lembek Itunya Gatot Koca Harus Nagabonar Ini Memang Nagabonar Kita Pakai Strategi Nagabonar Seramah Ramah Jepang Kita Harus Lebih ramah Lagi Kalau bisa Salamkan Sikit Kalau perlu Tempelkan Sikit Salam Itu Ada Salam Tempelnya Tidak Mana Barun Tidak Mental Si Bu Mental Iya Selalu Ya Jadi Kalau yang Kuliah Tadi Dikasih Baju Buat acara Juga Orang Ini Kali-kalinya Bagus Kali-kali-kali Nangka Strategi Seri Pas Giliran Bagi Lupa Tidak Tidak Ada Yang Cedera Dan Kartu Kuni Ya Asnami Tidak Aman Ada Arhan Arhan Sama Siapa Sayuti Sayuri 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 Wawak Kau Dulu Sayuri Melik Ini Tukang Ketik Sayuri Sayuri Lubis Ada Sayuri Lubis Wawak Kau Ustaz Najir Mersid Jangan Dia Naga Bon Yang Mendoakan Sudah Almarhum Pakai etika Pakai etika Bagus Pakai kacamata Biar baru ya Biar nampak Jawa Malaysia Matinya Matinya Naturalisasi Berarti Di bawah Hernando Di depan Itu Kayaknya Kita pakai Formasi Yang ketika Melawan Vietnam Di kanan Ada kemungkinan Di kanan Asnawi Di kanan Asnawi Di tengah Itu Tiga Si Shady Wals Jordi Hapner Sama Arhan Tapi Hapner Itu Sepertinya Akan Agak Lebih Maju Kedepan Sedikit Ketika Menyerang Hapner Akan Maju Ketika Bertahan Hapner Akan Turun Jadi Lima Di belakang Ketika Diserang Lima Enam Sama Di tengah Ivar Jenner Itu Akan Membantu Pertahanan Jadi Di sentral Pertahanan Itu Ada Empat Orang Sepertinya Seperti itu Di Gelandang Di sentral Ada Tiga Sama Betul Betul Empat Sentral Bagot Eh Amat Amat Sandi Wals Ivar Jenner Hapner Empat Empat Orang Jadi Di tengah Itu Memang Padat Makanya Vietnam Itu Gak Bisa Apa Kemana Kalau Buna Main Ada Elkan Bagot Sundul Sundul Bapak Kedua Udah Habis Itu Menit Ke 70 Ke atas Itu Mereka Semua Udah Memang Memang Wajar Karena Udah Udah Bapak 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 Sayuri Masih Main Sayuri Agak Kurang Semalam Siapa Pemain Yang terbaik Keper 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 Melawan Terakhir Terakhir Sampai Gawang Pemain Sayuri Dibanding Ketika Melawan Irak Irak Itu Agak Drop Sayuri Gak 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 Sintayong Tapi Yang Pasti Dia Gak Ditarik Keluar Asnawi Asnawi Kondisinya Belum 100% Bapak Kedua Ditarik Sakit Atau Gimana Cidera Dia Coba Libya 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 Yang kedua Dia Gak Libya Dua 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 Kemudian Lawan Iran Akhirnya Resiko Tinggi Kalau kita Percobaan Percobaan Itu Apanya Resiko Ngapain Dicoba Lagi Kalau Asnawi Kalau Asnawi Cidera Sayang Gitu Loh Makanya Kalau Konsep Sudah Dapat Sintayong Kalau Asnawi Keluar Sayuri Ditarik Ke Belakang Ada Second Alternative Gantinya Di kanan Itu Selalu Witan Itu kan Sudah Sudah Nampak Pola Polanya STI Sudah Nampak Kalau 4-4 2 Witan Yang akan Masuk Menggantikan Asnawi Tapi Posisi Asnawi Diambil Sayuri Posisi Sayuri Diambil Dikasih Sama Witan Apakah Sayuri Akan Tetap Bermain Atau Witan Yang akan Bermain Ini Sekarang Ketika Asnawi Ditarik Keluar Mungkin Yang masuk Itu Nanti Sayuri Kalau Sayuri Nggak Main Buahi Aja Masih Belum Move Enak Bapak Nengok Contean Yang penting Bukan Contean MK Kanan Tengah Tengah Dua Jenner Sama Marsilino Marsilino Kemudian Egi Egi Gimana Nih Kalau Peganti Egi Siapa Sebelumnya Egi Siap Apalah Keren Paket Bapak 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 Witan Kali Diganti Witan Pertama Masukkan Annalis Ada Malis Ada Malis Sayang Ngalis Makhluk Kali Kambuaya Kambuaya Bukan Ini Bisa Bisa Kambuaya Bisa Lebih Maju Ke Depan Kita Memang Tertebak Jepang Ini Sintai Pasti Udah Otaknya Udah Bukan Disini Barangkala Menumpuk Banyak Pemain Tengah Ini Kiri Kanan Mungkin Tidak Akan Main Selain 451 Itu Mungkin Tidak Akan Bermain Dengan Sayap Indonesia Mungkin Ada Makrok Dimasukkan Kambuaya Dimasukkan Juga Yang Bisa Bisa Maju Bisa Mudur Tau Tau Pas Kita Nengok Apanya Daftar Pemainnya Ada Ada Mahdi Ada Mahdi Ada Mahdi Mahdi Lampuan 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 Mahdi Kita Lampuan Tapi Yang Pasti Sepertinya 5 41 Tetap Ya Kayak Pola Gak Lampuan 5 Juga Cukup Bertahan Dua Tambahan Lagi Ada Tambahan Tadi Tujuh Tujuh Dia Harus Jangan Minggalkan Satu Striker Aja Harus Banyak Ada Pemain Yang Bisa Membantu Penyerangan Penyerangan Tidaknya Ada Satu Dua Yang Bisa Kanter Kedepan Geser Geser Dikit Itu Mungkin Ada Di Riki Kambuaya Dan Marsilina Marsilino Kemungkinan Satu tempatnya Pasti Untuk Marsilino Kalau aku Tetap Striks Dia Memang Gak 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 Mau Ngejar Bola Ngejar Bola Dan Ngerusuin Di Depan Semalam Terbukti Waktu Lawan Vietnam Pemain Belakang Vietnam Gak Gak Pernah Konsentrasi Penuh Jadi Gak Pernah Tenang Gak 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 Terus Sama Sama Si Istri Ditarik Orang Wajunya Sikit 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 Pula Depan 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 Permakin Jatuhnya Gak Gak Dilatih Main Pucal Harusnya Dilatih Teknik Main Pucal Gini Gak 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 Nampak Gak Nampak Dia Kenapa Sampak Ini Tercari Bajonya Seperti Nampak Lagi Ketarik Ketarik Seperti Masyidnya Gak Pro Penalti Waktu Kita Opset Gak Ribut Kok Kalau Misalnya Dapat Wasit Masyid Memang Gak Liga Indonesia Kalau Wasit Indonesia Udah Ngamuk Itu Ya Penonton Harus Sadar Tapi Mudah Mudah Ada Marcellino Marcellino Menit 80an Masih Bisa Sprint Kedepan Jadi Perhatian Dunia Sama Siapa Gareth Bell Gareth 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 Bell Pemuan Real Madrid Bapak udah pikun Sudah Istirahat Sama Cosplay Gareth Bell Sama Penisius Penisius Tapi Itulah Kita bisa Melihat Perbedaannya Tidak Sekarang Itu Menit 92 Masih Cun Masih Marcellino Melari Seperti itu Akibat Makan Gorengan Lagi Biasanya Biar Tolak Pinggang Udah Berat Kali Ini Lawan Vietnam Yang Segitu Intensitasnya Sangat Tinggi Menit 92 Masih Bisa Dari Bawah Dengan Sprint Sprint Luar Biasa Abis itu Masih bisa Lari Lagi Setelah Itu Masih Bisa Arhan Lagi Masih Bisa Wah Secara Pisik Keren Sama 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 Mentor Sudah Itu Ada Youtuber Amerika Yang Dua Orang Yang Awal Yang Indonesia Sekarang Dia Bilang Indonesia Is No Fear Pemain Indonesia Gak Ada Takut Apapun Mau Kalah Kalah Yang Pending Gass Main Terus Artinya Bukan Takut Takut Pastilah Takut Kebobolan Lebih Bagus Secara Teknis Secara Peringkat Lebih Bagus Artinya Kita Bertahan Tapi Bertahan Dengan Takut Itu Beda Masuk Lapangan Takut Duluan Kalah Ini Tidak Indonesia Tidak Mereka Yang Objektif Jangan Dengar Bung Toel Tapi yang dari awalnya dia gitu, akhirnya dia minta maaf, itu pandir luar negeri itu kan. Saya minta maaf, karena kemarin itu berkesimpulan terlalu cepat, karena melihat usianya mudah-mudahan kali. Ih, mereka lebih mudah dari kita. Ini anak tiktok semuanya. Tapi nggak boleh meremehkan anak-anak kita. Masuk lagi. Masuk lagi. Masuk lagi. Masuk lagi. Masuk lagi. Anak muda yang berrepresentasi bagus. Masuk lagi. Masuk lagi. Bukan jalur ini ya. Alhamdulillah. Belum melari proses mereka. Bukan tanpa langsung masuk. Langsung terbakar terus. Langsung terbakar. Kalau situ nyerang pribadi, dibilang kagak. Kita kalau ada hal-hal yang memang nggak apa. Pakai etika. Ini lah kalau dia ada palsu. Langsung panas dia. Oke, bang. Kita masuk ke Jepang udah. Indonesia udah terlalu memuja-muji kali Indonesia. Kita nggak memuji. Bahaya juga. Ada lagunya itu. Bukan memuji. Dari Marcel. Gimana lagi? Gimana ya? Kama muji. Yang masih kribut. Sama saya tau Marcel kan? Kuakui. 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 Ternyata bangla Kuakui. PNAM punya bukan TNAM punya. Banyak ini. Banyak ini ya. Yang membawakan lagunya. Kuakui. Mudah-mudahan lah. Kita masuk ke Jepang. Bisa ya. Jepang. Ada lagu Kuakui. Kuakui. Ada di sini. yang menyerang. 4231 nih ya. Kalau ini melawan Irak. Dia 4231. Jepang. Ya. 4231. Itu kan 451. Untung 5. Untung 5. Untung 5. Tengah. Apa bang yang membedakan itu bang? Apa tuh? Misalnya 4231 dengan 451 itu. Bangnya lah. Eh apa. Tengahnya di belakangnya. Tetap 5 tengah ya. Cuman dia lebih mengarah kemana tuh. Bertahankah atau menyerangkah? Yang 4231. 4231. 4231. Waktu melawan Irak. Lebih banyak menyerang ya. Lebih banyak menyerang. Secara ini. Secara penguasaan bola. Itu jauh lebih banyak Jepang. 40. Eh. Sorry. 60. Sekian. Persen. Jadi mereka menyerang terus. Iran itu hanya sesekali mendapat bola. Menyerang dengan serangan balik. Goal. Dan bolanya bola mati semua ya. Kayaknya. Oh 73% malah bang. 73. Sorry. 73. 27. Ya. Tembakan kegawang 15. 15. Jepang. Jepang. Kemudian. Iran itu. Hanya 3. Goal 2. Coba. Iya. 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 Siapa yang paling banyak baliho sekarang? Iliana. Tapi kan usahakan perlu. Usaha itu perlu. Usaha. Perbanyak lini depan. Selain usaha. Ini kan bang. Proses itu perlu. Perbanyak lini depan itu. Usaha untuk mencetak goal itu perlu. Jadi bersecakan ya. Sama didoakan aja. Sampai. Kata-kata akhirnya habis doa. Apanya. Amin. Amin. Jamin aja. Di apakan aja. Di jogetin aja. Jogetin aja ya. Udah kayak. Udah joget juga sekarang. Gak terasa satu jam. Jepang. Jepang. Jepang kita bikin apa nya. Yang main siapa aja. Tiga empat lima satu. Jepang ini makin ngeri nih. Kayaknya. Mitomo udah mulai main. Keeper. Keeper. Keeper nya. Keeper. Keeper nya. Keeper nya Suzuki. Keeper nya Suzuki. Suzuki. Penyerang nya Yamaha. Sayang nya gak ada Honda ya. Gak ada Honda. Honda udah ini. Honda cocok back. Tahan kuat dia. Nilainya tinggi loh. Di depan Yamaha ya. Iklan gak? Semakin di depan. Semakin di depan Yamaha. Nah kita fair. 33 kita sebut gak? Ya kita fair kita sebut. Yamaha striker dia. Kawasaki. Kawasaki. Tengah-tengah aja. Kalau pulangnya. Setutih. Kawasaki apa ya. Teklan nya ya. Teklan Kawasaki. Kawasaki gak bisa maju gak bisa mundur dia. 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 Apa. Se.. Ini. Gak lah. Masa. Dia. Dia. Dia sebenarnya. Radar-radar goib itu. Kawasaki. Ninja Mak. Iya Ninja. Toto hilang. Tahu-tahu ada. Toto hilang. Toto hilang bentar. Ada lagi. Seperti kata anak muda itu kan. Kita jalanin Ninja kita. Jalan Ninja kita. Jalan Ninja kita. Sampai sekarang gak ngerti ya. Apa maksud jalan Ninja kita itu. Itu jalan goib itu. Jalan goib itu. Jalan goib. Jalan goib. Dua hari langsung jadi ketung. Tahu-tahu udah ada. Tahu-tahu udah jadi. Iya. Itu lah jalan goib. Terus. Gak ada itu nama-nama itu. Yang ada cuma Suzuki ya. Suzuki. Cuma Suzuki. Gak ada. Yang ada cuma Suzuki. Nakamura lah yang paling ada. Nakamura. Oke di belakang. Gak bayarin aja Pak. Ini aja. Conteannya bagus ini. Bagus conteannya. Conteannya bagus ya. Bagus. Bagus ya. Bukan. Gak nampak ya. Gak nampak kita jempatnya. Oke jadi. Ini botol-botol semua nih. Kok gak ada yang plastik ini. Makanya menonton gak boleh bawa ini. Kalau gak terbang-terbang. Oh orang di salah. Macam di stadion teladan ya. Ini siapa punya nih. Pak Emon tadi. Depan rumah sakit. Si Batang Harim. Oke. 451 atau 4231 ya. Keepernya. Keeper Suzuki. Apa nih? Pertuner. Apa? Ayah. Ayah busa. Ayah busa. Besar. Cuma. 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 Aku sama. Lucu-lucuan aja. Lucu-lucuan. Lucu-lucuan. Aku sama. Sebelah kantor kita. Yang biasa lah kita ya kan. Dengar aku. Abang-abang ngonjol. Mana-mana. Toyota Portun atau Toyota Pajero. Aku mau bawa ledak ya. Bawa ke orang itu. Gak ada. Gak ada. Gak pake password. Gak. Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh sama Mini. Gak boleh sama Mini. Gak boleh. Gak boleh. Kita gak ada yang ditutup-tutupi. Oke oke. Keeper Suzuki. Back kanan Sugawara. Back tengahnya dua. Ini yang lawan Irak ya? Ya ini kita pake yang lawan Irak. Gak ini memang Suzuki bang. Suzuki kiparnya. Yang hitam itu. Yang hitam itu Suzuki namanya? Suar badan bang. Warga Suzuki deh. Kebobolan dua ya. Kebobolan dua ya. Kebobolan juga dua ya? Kiparnya yang calus ini. Satu-satunya. Suzuki kan. Keeper apa juga kan? Liga apa ya? Liga J ya. Iya kipar Liga J. Seri Osaka kalau gak salah aku ya. Duit di tengah ini Itakura. Sama Tani Gucci. kemudian back kirinya Ito nah di tengah ini duet yang cukup kuat ya ada ada Wattaro Endo dari Liverpool kemudian Morita di depan Wattaro Endo kemudian di depan ada Ito kemudian tapi siapa kok enggak pernah main ya Mita Mino Mita Mino cedera di apapun enggak ada ya enggak ada daftar cadangan Nakamura pun selalu dicadangkan Tomiasu Tomiasu dari Arsenal eh Tomiasu Korea kayaknya memang enggak Tomiasu Hai buka aja dari mana kok itu Hai cekap otor tuh Tomiasu hehehe iya Arsenal tapi cadangan ya Bang ya Tomiasu iya Tomiasu jangan 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 ada spasinya Tomiasu satu satu kata ini jadi semuanya ya oke Indonesia kalau aku ini berapa prediksi ilham prediksi seri aja lah Bang bertahan udah baguslah kosong-kosong ya prediksi menangnya terlalu berat nih di Jepang sebenarnya ya karena kalau dia dan ini harus menangnya kan dan ini apa ya tekanannya cocokologi itu cocokologi kadang-kadang ada yang cocok ada yang tak cocok tapi lebih banyak cocoknya kadang-kadang enggak tahu juga kita ini flashback ke Piala Dunia 2018 ya yang lawan Jerman lawan Jerman ini posisinya sama nih sama Jepang posisinya Jerman ketika itu butuh poin penuh untuk masuk ke babak 16 besar ya kan lawannya Korea Korea dilatih Sintayong kalah malah menang Korea 2-0 nah ini sekarang Jepang seperti itu juga Jepang butuh poin melawan Indonesia Indonesia dilatih Sintayong apakah bisa jadi cocokologi terulang betul 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 yang nggak cocok waktu itu Korea tidak punya peluang apa-apa lagi nothing tulus dia jadi kalau mau menang-menang kalah-kalah ya kan Indonesia masih punya jadi ada pemban juga sama Indonesia walaupun kalau kita lihat ya itulah peringkat 16 tahun peringkat 142 kan dari sisi manapun dari sisi teknis kita nggak bisa masuk gitu loh berarti atmosfer 142 8 kali lipat atmosfer yang Korea dulu melawan Jerman mau dicobakan di cocokologinya cocokologinya waktu itu Jerman butuh 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 poin penuh menyerang habis-habisan Korea Korea bertahan pakai parkir pesawat ulang alik dibawa semua salgan balik gol sekali habis itu tutup-tutup sampai habis main kan New Buyer maju ke tengah cuma dua kali nendang ke gawang dua kali gol akhirnya Jerman kalah 2-0 pulang out ya pulang dua-dua Korea pun pulang juga tapi kalau ini kalau seri dua-dua masuk kemungkinan lawannya 16 besar juga kalau misalnya Korea misalnya seri bisa-bisa nanti jumpa Korea Jepang nggak mungkin Jepang nggak mungkin ini lagi nggak mungkin juara grup lagi nggak mungkin Vietnam menang lawan Irak nanti ya menang pun menang pun kalah ya kalau aku sih bisa kalah 4-0 sebenarnya Indonesia cuman nggak tega kosong-kosong lagi lagi apanya nih Korea Jepang Jepang lagi lagi palak-palaknya ini pelampiasannya di sini lagi Indonesia cuman nggak tega kita 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 ya walaupun nggak realistis serilah seri ada gol kan lebih cantik kita sebenarnya ini mau melirik target yang abang sampai ya mudah-mudahan kita kita dan aku aku sih sebenarnya berharap sebelum main ini Indonesia udah masuk belakangnya nanti malam kita nonton lah Cina lawan apa tuh Cina lawan TV Qatar Cina lawan Qatar kemudian Tajikistan lawan Lebanon Oke kita tuh ya kalau kalau seri satu orang satu satu grup dari coret satu grup ya kan tapi ada berapa grup nih enam enam satu udah tercoret belum 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 ada yang tercoret ini kalau kalau semalam Malaysia seri lawan Oman bisa kita coret langsung enam yang diambil tiga enam diambil empat Oh cuma dua aja berarti dua yang out Indonesia sekarang sudah peringkat dua peringkat dua di bawah Bahrain Bahrain paling atas kemudian Indonesia di bawahnya Oman banyak lagi apa ya Tajikistan atau apa kayaknya berarti yang jelas dua-dua yang out dua yang keluar dari posisi kalau Malaysia kemarin andai kata itu seri Aduh coret satu iyalah karena terakhir kan mereka mau melawan Korea sama sama lawan Jordania mau menang itu ke Malaysia lawan Korea Hai seri bisa kok banget deh kosong-kosong aku kosong-kosong juga mamahri mau belum kosong-kosong ya semua semua sesuai prediksi abang satu sama satu sama-sama sama erik lain aku sama enggak sorry satu-satu juga iya satu-satu katanya ada golnya makanya papa paham jangan mengapalkan kenapa demi demi apa demi suatu hal yang baik itu kenapa enggak harus kita nggak dukung kita mengakui satu-satu satu oke mana nih operator kita saksikan pertandingan Indonesia melawan Jepang ya ada live reactionnya nanti itu seperti kemarin-kemarin ya Terima kasih kemarin sudah menonton kemarin apa bintang dari Jepang Jepang lah ya persi-persi Miabi nya lah pernah ikut main juga katanya pernah pernah cuma enggak lolos casting kurang Oh iya bintang tamu kita nanti ya terlalu saya terlalu ini beda kiri-kanan ya maksudnya kayak apa katanya Oke kita berjumpa lagi episode Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh